Jajaran Satres Mopol Res Majalengka melakukan operasi Libas Lodaya dalam rangka jelang pelaksanaan ASEAN Games 2018. Dalam operasi kali ini, sebanyak 7 preman dan 8 anak pang terjaring operasi dan diamankan di Mopol Res Majalengka untuk dilakukan pembinaan. Operasi Libas Lodaya akan gencar dilakukan ke berbagai tempat strategis seperti Pasar Kadipaten, Jatiwangi, Jigasong, Kertajati, Jatitutuh, Raja Galu, dan beberapa perempatan yang biasa dijadikan pungli oleh beberapa preman. Pada saat mengamankan preman dan anak-anak pang tersebut, tugas kepolisian menemukan barang bukti satu lembar pil dextro dan satu botol minuman keras berjenis ciwi yang sedianya akan dikonsumsi. Pada saat ini, Polda Jawa Barat telah melaksanakan operasi Libas Lodaya 2018, ada pun kegiatannya dan sasarannya. Hari ini tadi, Pores Majalengka telah melakukan penyisiran di mana ada potensi-potensi gangguan. Kaitannya dengan street rent, premanisme, kita dapatkan kurang lebih 15 orang. Ada pun barang bukti yang bisa kita amankan, ada yang membawa tua, minuman keras, kemudian ada juga yang membawa pil dextro. Terhadap perbuatan anak-anak ini, pasti ada konsekensinya, kita tinggal lakukan penegakan hukum terhadap yang besar. Ini kegiatan ini menjelang pelaksanaan SMGIM di wilayah Hukum Pores Majalengka? Betul, jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 10 hari. Namun demikian, setelah anti tanggal 19 Juli operasi Libas selesai, tetap akan kita lakukan kegiatan ini dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata! Bikin orang, bikin ini orang, soalnya kamu cewek.